Intro Inilah detik-detik saat dua orang oknum wartawan dan seorang pengacara warga Kabupaten Batubara diamankan Satuan Unit Tindak Pedana Korupsi Polres Asahan di kantor Desa Bulut Seberang Asahan Ketiganya diamankan atas dugaan pemerasan terhadap 10 orang kepala desa di Kecamatan Pulau Bandring Asahan, Sumatera Utara Awalnya, para oknum menyerati kepala desa atas dugaan penyalahgunaan anggaran desa tahun 2020 Selanjutnya, para pelaku mengancam akan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kejaksaan dan polisi Selain itu, para pelaku meminta uang senilai 10 juta rupiah agar kasus tersebut tidak dilaporkan Merasa terancam dan tidak bersalah, kepala desa melaporkan dugaan pemerasan tersebut ke Mapolres Asahan Untuk pemeriksaan lebih lanjut, akhirnya tiga pelaku langsung dibawa ke Mapolres Asahan dan mengemankan barang bukti surat dan uang tunai senilai 3 juta rupiah Jadi, ketiga oknum tadi mengajak kami ketemu di kantor desa Gunus Berang Nah, dia membawa perkas tentang HPBD tahun 2020 Nah, di mana yang didapatkan dia itu sebetulnya tentang SID, Sistem Informasi Desa Yang semua itu bisa dibuka oleh siapapun Nah, jadi dia mengatakan bahwa saya ini alat bukti kejahatan Yang Siyogia itu kan sumber informasi Nah, jadi dia menjustis ataupun mempersalahkan kami dalam pengelolaan anggaran HPBDs Nah, sedangkan setiap tahunnya ini kan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan Nah, contohnya ini ada misalkan bencana tentang COVID Kan ini kan berubah sesuai dengan situasinya Nah, itulah dia tetap ngeyel memaksakan bahasanya kami itu salah Nah, jadi dengan salahnya kami itu dianggap suatu temuan Nah, kami akan diadukan ke kejahatan Nah, jadi sesuai dengan ini Dia meminta kalau nggak mau diadukan Dia meminta sejumlah uang senilai 10 juta ke kepala desa Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Paneh melaporkan Terima kasih tadi Terima kasih tadi Terima kasih tadi Terima kasih